Oi 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 Bagus ga si Nyok? Yes, it is fun Okay, thank you very much Dan buat temen-temen yang udah tau kita ngapain disini Yes, kita akan mereview product Dan produk yang beruntung untuk kali ini Minyo bahas adalah Produk dari Tendeneng Shoe Mura Dan produk dari Shoe Mura ini adalah namanya Petal Skin Fluid Foundation Pore Lace Pore Lace Coverage Soft Radiance Dan ini Minyo pakai di warna 754 Medium Beige White, white So for a note, yes, Minyo dikirimkan produk ini oleh Shoe Mura Tapi Minyo sama sekali tidak dibayar oleh mereka Diharuskan untuk mereview produk ini oleh mereka Ini hanya inisiatif Minyo aja Dan Minyo akan menelanjangi produk ini Kita akan cari tau produk ini tuh seperti apa Okay, as per usual This is an honest review Jangan khawatir Hashtag bagus ga sih Nyok? You will never get any bullcrap or bulldudu From this kind of video Okay, okay, thank you very much Dan let's move on to the product itself Dia datang di botol yang pump seperti ini Dan dia banyaknya itu 30ml 1 fluid on Okay, dan yep Untuk warnanya sendiri seperti biasa Ya kita mah Kan kulitnya gelap ya Memang kalo misalnya diliat dari footage yang ini Pada saat Minyo aplikasikan Hanya produk ini aja Warnanya masih keputihan Tapi tenang aja Minyo selalu punya back up-an Yaitu Kryolan TV Paint Stick And Minyo pake ini always anyway Kalo misalnya memang Minyo sesuka itu sama foundation Seperti halnya dengan Estee Lauder Double Wear ini Karena produk-produk yang biasanya Minyo suka Dan kayak ga semua produk itu Memiliki warnanya Minyo Minyo harus pake ini gitu ya Kryolan TV Paint Stick Hanya untuk mendapatkan skin tone-nya Minyo Karena Kryolan TV Paint Stick di warna Chinese ini Dia itu kuning undertone-nya Dan juga dia full coverage So ya, basically that's about that Itu yang kayak standarnya yang Minyo lakukan Di permekapannya Minyo And ya, tentang produk ini pun Minyo menggunakan Kryolan TV Paint Stick tersebut Tapi Minyo meninggalkan area Sebagian area yang tidak Minyo lapisi TV Paint Stick tersebut Jadi Minyo tau gimana konsistensinya And how it wear throughout the day So jangan khawatir untuk semacam apa ya Konsistensinya Minyo mencoba sebisa mungkin Untuk tidak mengganggu konsistensi si Shu Uemura ini Oke, atau produk foundation yang Minyo review Just so you know Minyo gak tau apakah di tokonya punya warna yang lebih gelap dari ini Cuman ini sudah di warna nomor 754 medium beige Alright Nah, yang lucu adalah Sebetulnya yang harus Minyo bilang duluan adalah wanginya guys Minyo, lucunya adalah yang Minyo notice dari produk ini Pada saat Minyo cium dan Minyo aplikasikan ke wajah Produk ini Itu dingin Satu Dan baunya tuh kayak aseton atau alkohol gitu Minyo gak tau apakah di dalam produk ini ada kandungan alkohol atau tidaknya Karena produk ini Di botolnya Tulisannya Jepang Jadi, tapi yang Minyo notice adalah pada saat Minyo pakai Produk ini tuh kayak bau alkohol dan emang dingin gitu Kayak apa ya Kayak kita numpahin aseton di atas tangan gitu loh Tapi lucunya Karena kan gini Logisnya alkohol itu kayak mengeringkan kulit Tapi pada saat dipakai Itu bikin kulit justru hydrated Minyo bingung Jadi kayaknya Ini mungkin wangi yang kebetulan aja Atau mungkin efek yang kebetulan mirip aseton atau apa Minyo gak tau Tapi untuk di mukanya Minyo sendiri Minyo tidak merasakan kayak ada efek yang dikasih pada saat kalian Nyipratin alkohol ke muka atau kecipratan alkohol gitu ya Itu gak ada sensasi panasnya atau dinginnya Eh, tidak ada sensasi panas yang dikeluarkan seperti itu gitu ya Sama sekali tidak ada Malah kulit Minyo merasa hydrated Terasa hydrated sekali Dan untuk coveragenya sendiri Minyo bisa bilang ini medium to full Kenapa Minyo bisa bilang ini medium to full? Karena kalian bisa build warnanya gitu Tuh, selain itu dia konsistensinya tadi Minyo rasain cair Oke, tapi tidak secair itu sampai yang kayak dripping Dan dia benar-benar impresi Minyo pada saat Minyo pakai Walaupun Minyo menggunakan brush tidak menggunakan sponge yang biasanya Minyo tempel-tempelin Dan Minyo teken-tekenin supaya si produknya nyatu ke kulit Dia itu produknya nyatu ke kulit banget, oke Dan jujur aja Minyo udah pakai ini kemarin Minyo pakai dari jam 10 pagi sampai ke jam 11 malam, oke Dan di wajahnya Minyo itu pada saat malam memang kayak emang ada minyak atau kayak keringet yang muncul ke atas permukaan kulit, oke Because I'm a human being, I still produce those kind of gross stuff, oke Dan ini udah, for a note, udah dipakai Berarti jam 10 pagi sampai jam 11 malam Udah lebih dari 12 jam, 13 jam Karena emang Minyo ada full event, Minyo sengaja Minyo mau nyobain ini apakah berhasil apalah tidak Dan guys, it's just amazing Dia tahan Dia tidak crack, karena mungkin Minyo juga nggak Minyo tau cara menghendal kulitnya Minyo ya Kayak Minyo nggak mau ngebaking mukanya Minyo Kulit Minyo kering sampai kayak mengelupas Sampai kayak dia warnanya hang on to the dry patches Itu tidak terjadi sama sekali So it's just amazing Cuman yang sangat mengganggu adalah itu Minyo nggak tau apakah produk ini memiliki alkohol di dalamnya apakah tidak Karena baunya Is really 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 prominent of like alkohol Alkohol, rubbing alkohol Dan juga Aseton gitu Baunya mirip-mirip kayak gitu lah gitu ya Just that, alright Just that Dan untuk harganya sendiri Satu botol ini kalian bisa dapetin dengan harga 700 ribu rupiah itu di websitenya Sephora Seperti yang kata Adem Minyo katakan, oke Karena I need her help to find the price up Oke, so itu adalah harganya Menurut Minyo untuk harganya sendiri yes Of course, Uemura itu bukan produk drugstore Melainkan produk yang Apa ya, high end Ya kan Dan untuk sebuah produk high end Ini harganya itu ya in the middle aja gitu ya Rata-rata kan produk high end itu Untuk satu botol foundation Biasanya dia kayak harganya 500 ribuan ke atas Dan ini menurut Minyo Oke lah gitu ya Buat Minyo Ada foundation yang jauh lebih mahal Sampai 1 juta 2 juta juga ada gitu ya Jadi menurut Minyo It's not that shocking Untuk dilihat dari fakta dimana Ini termasuk high end produk Apakah ini worth it dengan harganya? Apakah tidak? Menurut Minyo ini worth it Karena kalian hanya butuh 1 pump Atau 2 pump sekali pakai Dan kalian tidak membutuhkan lebih Menurut Minyo Apalagi kalau misalnya buat temen-temen yang Untuk kayak pakai sehari-hari Dan kalian butuh ketahanan yang tinggi Kalian bisa mendapatkannya dengan menggunakan produk ini Dan apalagi kalau misalnya buat temen-temen Yang kulitnya kering Kalian pasti sulit untuk mendapatkan Foundation yang bisa tahan hydrationnya Oke dalam arti ini ya Gak bikin terlalu kering gitu loh Di muka dan tidak perlu di-bake gitu ya So Minyo kurang tahu Untuk di atas kulit Apa namanya Oily kayak gimana Untuk produk ini Karena jujur aja Kulitnya Minyo itu kulit kering Dan Minyo hanya baru mencobanya Di kulitnya Minyo sendiri Jadi segala hal yang Minyo sebutkan disini Di video ini Itu berdasarkan pengalaman Minyo pribadi Menggunakan produk tersebut Dimana kondisi Minyo itu berkulit kering Yap segitu aja Untuk reviewnya Sekarang kita akan pindah ke bagian Yang namanya Is it a slam or is it a damn Apakah produk ini harus di-slam Yaitu dibuang Atau a damn Yang bikin kita tercengang Damn Menurut Minyo sendiri Produk ini is a damn Apalagi buat teman-teman yang kulitnya kering Produk yang bisa digunakan sehari-hari Dan tidak terasa berat Dan bisa tahan Dari pagi sampai malam Kalau misalnya kalian memiliki kondisi tersebut Dan mencari produk high-end This This guys This so good guys This is so good Dan buat Minyo pun Minyo melihat finishnya Ini Somehow bisa appropriate Buat kayak makeup wedding Ini tuh gak 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 kayak apa ya Over hydrating Atau over oily Bakalan Kayak gitu Dan ini Bener-bener cocok Dan dia tahan banget Dari pagi sampai malam Jadi menurut Minyo ini cocok banget Buat wedding gitu ya Atau Ngedandanin orang yang kayak Pergi ke prom dan lain-lain sebagainya I don't know Tapi Ya Minyo harus confirm ulang Apakah ini memiliki alkohol Apakah tidak Karena alkohol itu jujur Merusak kulit Oke Kayak Minyo agak icky Sama produk-produk yang ada alkoholnya di kulit Karena dia bakalan bikin kulit terlalu kering Dan juga bikin kulit itu cepat keriput Atau memiliki penuaan dingi gitu So just be careful about that Hai semuanya Ini Minyo pas editing Anyway Barusan Minyo mencari tahu Ada apa aja sih kandungan Yang ada di dalam si foundationnya Dan Minyo menemukan Ternyata di dalamnya Ada alkohol denat yang Bad for dry skin Bad for sensitive skin Dan juga dia mengandung alkohol Of course It's alkohol Tapi juga di bawahnya Bisa kelihatan Ada butylen glycol Dimana itu good for dry skin Dan menurut Minyo Si foundation ini Setelah Minyo pakai beberapa kali Dia itu Good in hydration sebetulnya Dan gak bikin kulit Minyo over kering Minyo memang bukan scientist Tapi siapa tahu Si kandungan-kandungan ingredientsnya Saling cancel out each other gitu Dan bisa membantu each other Kayak meregulerkan Atau tidak Minyo gak tahu Tapi faktanya adalah Di kulitnya Minyo Dia itu gak bikin kulit Minyo terlalu kering So yeah Probably that's about it And siapa tahu info ini juga bisa Bikin kalian menimbang-nimbang ya Lebih menimbang-nimbang Apakah produk ini untuk kalian Apakah tidak Thank you Gitu hanya dari Minyo And I don't know Like I love this product And I will keep on using it I don't know Kalau misalnya Minyo menemukan fakta yang menyedihkan Yaudah Minyo akan berhenti Menggunakannya Mohon maaf Gitu ya Jujurnya bakalan kayak gitu But yeah As per usual Thank you so much for watching And if you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me on another social media Under at Minyo Tiga Tiga Alright then and I'll see you guys later Byeee Mwah Mwah Mwah